Intro Pelatih timas Inggris tak senang dengan format Piala Dunia 2030 Keputusan FIFA untuk menjadi ton rumah Piala Dunia 2030 di enam negara dan tiga penuat dapat menimbulkan masalah dalam integritas olahraga Spanyol, Portugal, dan Marcos sudah ditunjuk sebagai ton rumah utama perhilatan Piala Dunia 2030 Namun ada tiga pertandingan awal yang akan berlangsung di Uruguay, Argentina, dan juga Paraguay Piala Eropa 2020 juga sudah berlangsung di banyak negara, tetapi masih dalam kawasan Eropa Sudket merasa format Piala Dunia 2030 bakal memiliki dampak iklim dan perubahan waktu bagi tim Nicholson mencoret nama Amerikan dari skuad Jerman Julian Nicholson membuat keputusan mengejutkan jelang tugas pertamanya sebagai pelatih baru timas Jerman pada FIFA Misty bulan Oktober mendatang Salah satu keputusan mengejutkan tersebut berkaitan dengan para pemain dari Borussia Dortmund Mantan pelatih dari Muncan tersebut secara mengejutkan mencoret nama Amerikan Nicholson Colterberg dan Nicholson Sully dari skuadder Panzer Nicholson menyatakan bahwa Amerikan yang sedang kesulitan di Borussia Dortmund harus segera menemukan performa terbaiknya untuk bisa merebutkan kembali tempatnya di dalam skuad timnas Rekor kemenangan Al-Nassar terhenti Cristiano Ronaldo kekal mencetakan gol saat Al-Nassar ditanimbang oleh Abba CR7 sempat membebol gawang lawan tetapi dia nulir karena ia ausen Deketawi gol cepat dicetakan Al-Nassar melalui Otavio pada menit ketiga The Global Club kemudian menggandakan keunggulan di menit ke-28 via gol dari Anderson Taliska Sedangkan dua gol Abba dicetakan oleh Satbukir dan juga Toko Ekambi di Masa Injury Time Abba pun menjadi tim pertama yang menghentikan laju kemenangan Al-Nassar sejak Agustus kemarin Ace Roma Gacor di Liga Eropa Ace Roma hanya bisa memenangkan dua dari tujuh pertandingan pertamanya di Liga Italia Tetapi performa berbeda 180 derajat justru hadir ketika Roma mentas di ajang Liga Eropa Terbaru Ace Roma hanya bisa memenangkan dua dari tujuh pertandingan pertamanya di Liga Italia Tetapi performa berbeda 180 derajat justru hadir ketika Ace Roma berada di Liga Eropa Terbaru Ace Roma menang 4-0 atau serve di dalam Liga Eropa Hasil ini memperpanjang tren kemenangan Roma di ajang Liga Eropa Cusim Mourinho sendiri saat ditanya soal perbedaan performa Ace Roma di dua kompetisi yang diikuti Mengatakan bahwa timnya tidak pilih-pilih kejuaraan Hanya saja lawan-lawan di Liga Eropa Memang lebih mudah dibandingkan tim-tim yang ada di Liga Italia Hasil desdoping kedua Pogba sudah keluar Hasil desdoping kedua gelandang Juventus yang ini Paul Pogba dikabarkan sudah keluar Dan hasilnya tetap positif testosteron Dilahir dari Sky Sport Italia Gelandang asal Perancis tersebut Kini sedang terancam sang sila rangan bermain untuk waktu yang cukup lama Liga Eropa sendiri sebelumnya sudah diminta untuk tidak berlatih dengan sekuat Juventus Usia diolok oleh Napoli Ossimental lagi ambil penalti Victor Ossiment sepertinya trauma untuk menjadi eksekutor penalti Setelah diolok oleh Napoli Ossimental lagi mengambil sepakan 12 pas Dikuti dari Football Italia, Ossiment sendiri yang meminta kepada pelatih Rudi Garcia untuk tidak mengambil penalti Padahal Napoli mendapatkan 3 penalti di 3 Liga yang berbeda Dikabarkan Victor Ossiment sudah kena mental usai diolok-olok oleh para supporter Jadon Sancho belum kembali ke sekuat Manchester United Manager Manchester United Eric Ten Hag membeberkan kondisi timnya jelang Liga Contra Perfond Yang memastikan bahwa Jadon Sancho tidak akan tersedia untuk laga tersebut Pengar asal Inggris tersebut dibekukan dari tim utama sekuat setan merah setelah berselisih dengan Eric Ten Hag Eric Ten Hag memastikan kalau Sancho masih belum kembali ke sekuat Manchester United Karena itu dia tidak tersedia untuk laga melawan Brentford Pep Guardiola sebut Arsenal bersaing terberat Man City di musim ini Manchester City akan menghadapi laga berat pada lanjutan pertandingan pekan ke-8 Liga Inggris Pasalnya mereka dicadwalkan akan bertandang ke markas Arsenal Pertandingan ini sendiri diakini akan berjalan seru Pasalnya kedua tim yang musim lalu bersaing dengan sengit dalam perburuan gelar juara Liga sama-sama mengincar 3 poin Pep Guardiola mengakui kualitas dari The Gunners masih sama kuatnya seperti musim lalu Bahkan sang manajer menyebut bahwa mereka menjadi pesaing terberat City di Liga Inggris musim ini Liverpool ditantang oleh Bretton Liverpool akan bertandang ke Valmer Stadium guna menghadapi Bretton & Hoff Albion Padahal kelanjutan pekan ke-8 Liga Premier Inggris The Seagulls merupakan ujian berat Liverpool Yang sedang mengusung misi bangkit usai ditaklukkan oleh Tottenham Hamospurs Dalam 4 lawatan terakhirnya ke markas lawan Mamek Salah dan kawan-kawan hanya bisa mendapatkan 2 kemenangan Dengan 1 hasil seri dan 1 kali kalah Di sisi lain, Bretton justru begitu berkasa saat tampil di hadapan publiknya sendiri Dengan menyapu bersih 3 dari 4 laga kandang terakhirnya dengan kemenangan Pertandingan ini bakal dilangsungkan di hari Minggu 8 Oktober 2023 Dan untuk jadwal lengkapnya bisa kalian cek linknya di kolom deskripsi Semansur bisa dipaksa cabut dari Manchester City gara-gara Rusia Semansur diklaim membantu orang kaya Rusia selama perang dengan Ukraina Bos Man City itu terancam mengalami nasib seperti Roman Abramovic Melansir Manchester Event News Mansur disebut membantu memindahkan kekayaan oligarki Rusia ke Uni Emirat Arab Di tengah perang dengan Ukraina Keterlibatan semacam ini bisa mendapatkan sanksi dari pemerintah Inggris yang memboykot Rusia Apabila Semansur terbukti bersalah membantu oligarki Rusia Maka dia akan dicoret dalam kepemilikan klub dari Manchester City Tiago Alcantara masih harus menunda penampilan perdananya di musim ini Gelendang Liverpool itu kembali masuk ke dalam ruang perawatan Total 122 hari dihabiskan oleh Tiago untuk menjalani pemulihan selepas operasi Dia mulai pulih pada akhir Agustus lalu Meski belum bergabung kembali bersama Liverpool Kabar sidira Anjar Tiago disampaikan oleh manajer Liverpool, Jargen Klum Dia menyebut pemainnya bakal absen beberapa hari Sebelum bisa bergabung bersama rekan satu timnya Diincar Real Madrid dan PSG Manchester City pagari Arling Haaland The Daily Mail melaporkan Bank management dan juga pelatih Manchester City tidak merestui Haaland untuk pindah klub Laporan tersebut mengklaim bahwa Manchester City saat ini Sedang menyiapkan kontrak baru untuk Arling Haaland Mereka dikabarkan akan mengikatnya dengan kontrak durasi panjang Sebagai gantinya sang striker akan mendapatkan kenaikan gaji yang signifikan Gajinya diperkirakan akan berada di atas 400 ribu euro per pekan Ini akan menjadikan haaland sebagai pemain dengan gaji termahal di IPL saat ini Eric Tenang sebut level Manchester United menurun Sejak juara Karaboka performa Manchester United justru menurun Hal itu diakui oleh sang manajer Eric Tenang Setelah juara Karaboka Manchester United justru sulit menang Mereka hanya menang 16 kali dalam 32 pertandingan Tenang mengakui fakta tersebut dan manajer asal pelanda itu menyebut Penurunan level permainan Manchester United tidak bisa diterima Cari back baru Arsenal sasar wonderkid Fiorentina Dilansir oleh Kalsi Mercato dikandros dilaporkan berminat untuk bisa memboyong Mikel Kayude dari Fiorentina Menurut laporan tersebut Arteta ingin memboyong back kanan baru ke Emirates Stadium Ini disebabkan performa dari Takehiro Tomyasu di sisi kanan pertahanan Arsenal kurang maksimal Kontrak sang back di Fiorentina akan habis di tahun 2025 nanti Dan sejauh ini ia masih enggan untuk memperpanjang kontraknya di Fiorentina David Beckham bujok Luka Modric agar gabung dengan Inter Miami Luka Modric sedang dikaitkan dengan Inter Miami belakangan ini Dan sang pemilik klub yakni David Beckham Gabernya telah menemui gelandang asal Kroasia tersebut Yang kontraknya akan habis dengan Real Madrid pada musim panas tahun depan Dikebarkan oleh Cardinal Ser David Beckham yang merupakan pemilik dari klub MLS tersebut Telah menemui Luka Modric baru-baru ini Beckham berharap untuk bisa menyatukan Modric dan Lionel Messi pada musim panas tahun depan Joshua Kimi segera dilepas oleh Bayern Monson Bayern Monson dikabarkan membuka peluang untuk melepas bidang mereka Joshua Kimi Setelah pilar tim nasional tersebut berselisih paham dengan sang pelatih Thomas Dojal Kabar tersebut menjadi sangat mengejutkan bagi publik sepak pula dunia Jika melihat status dari Joshua Kimi dalam skuad Bayern Monson saat ini Kimi diketahui selalu menjadi andalan utama Bayern Monson di berbagi ajang dalam beberapa tahun terakhir Laporan dari Christian Fong menyebutkan jika kini Kimi Tengah terlibat sedikit drama dengan sang pelatih Ia dianggap mengalami perbedaan pendapat dengan Tuchel terkait peran yang dimainkannya sekarang Tuchel merasa bahwa Kimi sebuah sosok pemain yang tepat untuk mengisi peran sebagai nomor enam Kegal dapatkan Joran Timber, Manchester United incer saudara kembarnya Nantiman melaporkan bahwa Manchester United kini sudah move on dari Joran Timber Mereka kini mengincar saudara kembarnya yakni Quinton Timber Berbeda dari kembarannya yang berposisi sebagai bank Quinton merupakan seorang gelandang yang memiliki posisi asli sebagai gelandang tengah Namun ia bisa bermain dengan sama baiknya di posisi gelandang serang dan juga gelandang bertahan Eric Tengah dikabarkan sangat terkesan melihat penampilan Timber bersama Veno dalam dua musim terakhir Alhasil ia ingin memboyongnya ke Old Trafford AC Milan siap selamatkan karir dari Ansu Fati AC Milan dikabarkan bakal segera mendatangkan Ansu Fati di Bursa Transfer 2024 mendatang Hal tersebut diakini karena AC Milan belum puas dengan penampilan lini depannya Sehingga mereka kini mengincar sesuatu dari Ansu Fati yang terbuang dari Barcelona Dilasir oleh Semper Milan, AC Milan tertarik untuk bisa mendapatkan tanda tangan pemain berpaspor Sepanyol tersebut pada Bursa Transfer 2024 Di sisi lain, Barcelona sendiri bakal melepas Ansu Fati secara permanen dengan nilai mencapai 40 juta euro Atau sekitar 659 miliar rupiah Liverpool tertarik untuk amankan jasa winger WSM United Liverpool kabarnya mulai mempertimbangkan untuk bisa mendatangkan winger WSM yakni Jarrod Bowen Dilansir dari Tongsport Dilaporkan apabila Liverpool tertarik untuk bisa mendatangkan sang winger pada tahun 2024 nanti Setelah melihat performa abik dari sang winger di musim ini Hal itu dilakukan Liverpool karena Jackson Klopp ingin memperkuat lini serang mereka di tahun depan Bowen dinilai oleh Klopp adalah winger dengan kemampuan di atas rata-rata Selain itu, ia juga bisa bermain dengan optimal di lini serang secara fleksibel Karena itulah Klopp sangat tertarik untuk bisa mengamankan Bowen di tahun 2024 nanti Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!